Dari informasi lainnya, pemirsa banjir bandang berarus deras Sabtu malam terjang Nrekang, Sulawesi Selatan, merendam ratusan rumah. Sejumlah lokasi mengalami longsor dan pohon tumpang menumpuhkan jalan Trans Sulawesi, Nrekang, Toraja. Banjir bandang berarus deras ini terjadi Sabtu malam menerjang Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Akibatnya ratusan rumah warga terendam. Banjir juga merendam sejumlah lokasi di kota Nrekang, bahkan mengakibatkan longsor di dua titik di Kulinjang, kecamatan Nrekang, hingga menumbangkan sejumlah pohon. Akibat banjir bandang ini, akses jalur utama Trans Sulawesi Poros Nrekang, Toraja Lumpu. Di wilayah kota, sementara ini dilakukan pengantauan, termasuk jumlah korban yang ada. Diduga banjir ini dipicu hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Nrekang selama beberapa jam. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INews, melaporkan.